Nah, apa kalian rindu para penguasa elemen kita? Di bagian pertama, penyihir jahat berani mencuri kekuatan magis dari mereka. Tanpa sihir, para gadis cantik ini menjadi agak bingung. Kepanikan ini menghibur Emily yang jahat. Tapi tampaknya, kesenangannya baru saja dimulai. Di mana mereka bisa sembunyi? Aku dengar suara-suara. Elemen berkumpulan. Jangan tengah semuanya. Penjahat tidak pernah tidur. Sekarang kita tidak berdaya tanpa kekuatan kita. Oh iya, kita lebih aman di dalam rumah. Tidak, aku tidak akan selamat dari udara lembab penjara bawah tanah. Tidak perlu begitu, Zoe. Lompatan api. Apa ini terbuat dari titaniuk? Kita harus robohkan pintu ini. Teman-teman, pintu itu bagianku. Ayo, kekuatan tanah tidak berhasil. Kayang, pegangnya aku. Kalau saja ini berhasil. Kulit kayu semua. Sepertinya Michelle mengalami banyak tekanan. Tapi tunggul kayu ini bisa membantu kita merobohkan pintu itu. Pegang bekas Michelle ini. Semua cara digunakan untuk bertarung melawan Emily. Tapi tidakkah pengorbanan Michelle sia-sia saja? Gagal. Kita harus buat rencana yang baru. Dia mengendus kita. Lari, teman-teman. Seret kakinya dan akan kuangkat kepalanya. Ya, lakukan sesukamu. Kita tidak inginkan kalau penjahat membuat vila dari Michelle. Sempurna. Mangsa akan datang ke perangkapnya sendiri. Sayang, pintunya terkunci. Kalian tidak akan bisa kabur dariku. Ngomong-ngomong, ayo main petak umpet. Siap atau tidak, aku datang. Kalau begini terus, kita tidak bisa pergi. Michelle, sadarlah. Atau setidaknya tunggukan kaki. Senang kau sudah kembali lagi. Ayo pergi. Kita mengenal rumah itu lebih baik. Itu peluang kita. Sekarang wilayah itu dikuasai penyihir jahat. Tidak ada waktu untuk berdebat. Sekarang kita sembunyi di bawah tangga dulu. Diamlah. Berhenti gemetar seperti itu. Aku perlu pengalihan. Ayo kita periksa situasinya. Kalian tidak bisa sembunyi. Ah, tadi pagi salah makan apa? Ini akan membaik, Sophie. Untung penyihir jahat berpenglihatan sangat buruk. Aku harus mencari tempat tenang sebelum ada yang menyadari hal ini. Akan kugulingkan penyihir itu dan aku menjadi raja dunia. Kenakalan memanggil. Dokter Evil untuk orang miskin. Ups, tidak memperhitungkan pintunya. Hidup dalam ketakutan sangat melelahkan. Di mana aku bisa sembunyi. Tidak muat lewat ventilasi. Terlalu jelas di bawah karpet. Kecuali mungkin tidak ada pilihan yang lain. Aku harus menghadapinya. Menjijikan. Semoga teman-temanku tidak pantau. Sayangnya keselamatan lebih penting. Terima kasih, Poseidon, karena belum ada isinya. Ayo siram lebih cepat. Jangan dekat-dekat ke toilet lagi. Sepertinya takdir membawa masalah lagi bagi Kea. Dan mikroba jolek ada di bawah tutupnya. Oh tidak, pengkhianat itu lagi. Dan aku sangat terbuka. Berapa lama kau bisa jalan? Waspada tidak ada ruginya. Suasana sempurna untuk kejahatan. Sudah pasti. Teruskan bicara pada dirimu, dasar pengkhianat. Dan Leo sedang bersemangat hari ini. Aku punya bola yang sama saat kecil. Penyerang terbaik memasuki lapangan. Dan menyelamatkan tim dari kegagalan. Hari ini yang emas jelas akan lebih beruntung. Meskipun gerakan di SIX bisa mengubah segalanya. Hati-hati pengemis pera. Aku rasa akan segera ada tujuh skagmat berturut-turut. Atlet kita benar-benar lupa waktu. Apa yang akan dikatakan oleh bos penyihir? Sampah aneh berserakan di sini. Sampai sulit untuk melangkah. Tunggu, kemana aku harus pergi? Nyaris kehilangan kontak sihir ini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, hartaku. Oh, getaran bola sudah meredak. Sudah lama aku tidak tidur nyenyak. Akhirnya, aura keindahan dan kedamaian. Tapi gadis udara berangin siap untuk menghebohkan spa ini. Wow. Baju, jangan kecewakan aku. Kumohon. Oh, untungnya aku muncul. Ringan seperti awan. Baiklah, fashion minggir. Utamakan keselamatan. Istirahat sebentar dan periksa semua suara aneh di sini. Baru tahu penyihir bisa lelah. Oh, alergiku pada sintetis. Hachoo! Kau ini siapa? Keajaiban seberang lautan? Jangan langsung jahat, ya. Omong-omong, aku penata gayamu. Kursi sudah menunggu. Ya sudah. Tidak ada pembunuhan instan. Aku datang. Kenapa tidak potong rambutmu sampai botak? Aku jamin ini akan dengan sempurna menekan emosimu. Tenanglah. Kau harus lebih banyak tersenyum. Rambutmu benar-benar indah. Ayo beralih keriasanmu. Zoe melakukan segalanya untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Emily sudah jelas mengharapkan jenis layanan yang sama sekali berbeda. Saatnya merias wajamu dengan bedak. Tunggu sebentar. Cepat perbaiki semuanya. Nyonya kekacauan. Sedikit pijatan menenangkan sifatmu yang berapi-api. Buat dirimu nyaman di tempat tidur. Ternyata Zoe tidak melewatkan kesempatan untuk balas dendam. Tapi kali ini penyamaran udara malah justru disukai olehnya. Untung aku mengambil kelas merajut. Satu kait lagi, berapa lama harus meditasi dalam posisi ini? Semakin lama makin baik untuk kesehatanmu. Mendekatlah, tukang pijat palsu. Oh, kejahatan universal sudah bangkit. Olahraga dan nikmati hidupmu. Jangan sampai aku melihatmu, Zoe, atau kau akan tamat. Balas dendamku pasti indah. Aku adalah pohon muda yang tenang. Aku hanya berfotosintesis. Kau pasti tidak akan melihatku. Jangan nebah raksasa itu. Hus, menjauhlah sana. Cari nektar di tempat lain. Ayo kekuatan tanah, seranglah. Masalah teknis? Ayolah, kenapa kekuatanku melepah? Baiklah, tidak semuanya hilang. Ayo jadi kaku. Ngomong-ngomong, ini ulang tahunku. Aku menemukan tempat untuk pesta. Ayo buat meja yang meriah. Ini pasti seru. Sudah lama aku tidak merasakan kemewahan seperti ini. Lebih baik dari hadiah apapun. Aku tidak suka mengganggu momen ini. Tapi bisakah turun dariku? Kau dengar itu? Siapa yang mengatakan itu? Kukira aku berimajinasi. Kayu ini ingin berkomunikasi? Lari! Apa aku seseram itu? Ini tampilan yang bergaya. Dasar para pengemis penakut. Teman-teman, keluarlah. Aku punya kotak berharga. Di mana mereka bersembunyi? Aku lelah dengan kesunyian ini. Lebih baik menyerah sekarang. Rumah ini kuawasi dengan sangat cermat. Agen khusus Leo sudah mengikuti jejak kalian. Mereka tidak bisa sembunyi di semak selamanya. Aku baru sadar harusnya tidak menawarkan permainan. Pemburu kita ini agak terbawa suasana. Wups, dia akan membunuhku. Itu bukanlah mainanmu. Leo, tangan bolong. Cepat bawa kotak itu ke kantorku. Kekurangan pekerja yang memadai. Hati-hati, temuan yang luar biasa. Lihat apa isi kamarnya. Rasakan, ular jahat. Kau tidak membuat wanita api takut. Tapi tidak ada jebakan di sini. Suasananya manis. Siapa sangka penjahat punya pesona di jiwanya. Kodaan semakin kuat. Baiklah, ayo selami kisahnya. Agenda sayang, ini hari yang buruk. Kita juga harus menyelidiki kisah Emily yang jahat ini. Satu, dua, tiga. Aku punya perlindungan terbaik. Sophie, kau keluar. Hei, kalian main apa? Apa pedulimu? Boleh aku ikut bermain? Kekuatan apa yang kau miliki? Tidak ada satupun. Tidak ada. Tidak ada tempat untuk orang bodoh sepertimu di antara kami. Pergi sana. Aku harus tinggal di kamarku lagi. Kenapa mereka begitu kejang? Ya, sudahlah. Akanku buat mereka memperhatikanku. Semoga berhasil. Kasihan dia. Dia hanya ingin bermain petak umpet seperti orang lain. Oh, bahaya belum berakhir. Berapa lama aku harus tinggal di sini? Bagaimana keadaan di luar dunia imut ini? Akanku ambil alih kekuasaan dan hentikan tirani Emily. Apa ada yang tersambut di kunci? Hanya egomu yang besar, Leo. Kau tidak kubiarkan masuk. Aduh, ini panas. Ya, aku tidak punya kekuatan. Bagaimana lagi? Waktunya bernapas. Lagi? Aku butuh dingin. Yang banyak. Aku harus sembunyi dari raja drama itu. Lebih cepat ke air. Oh, akhirnya ini melegakan. Jariku yang malang. Aku tidak punya kekuatan menanganinya. Sementara Leo pergi mencari obat, bantu aku untuk menemukan Kea. Hei, kalian jangan berisik. Bagaimana kalau ada masalah dengannya? Kea, jangan main-main. Kea, ayolah. Ini tidak lucu. Bagaimana bisa aku tidak menduganya? Ayo, aku bantu tukang tidur. Hampir kehilangan kesadaran. Dengarkan aku. Waktu kecil kita mengolok-ngolok Emily karena dia tidak punya kekuatan seperti kita. Emily bukanlah penyihir jahat. Dia itu hanya ingin bermain dengan kita. Ayo bangun, Kea. Semua setuju? Aha, itu mereka. Benar-benar tidak terduga. Halo. Wow, kau menemukan kami. Ini giliranmu sembunyi. Ini akan seru. Baiklah, aku yakin. Tunggu. Kenapa kalian tidak takut lagi padaku? Kami baru sadar kalau setiap orang butuh teman. Aku tidak tahu kalau itu sangat menyenangkan. Leo. Kargo berharga utuh dan aman. Jadi, kalian rindu kekuatan sihir? Aku tidak sabar lagi. Kebaikan kami terbayar. Kau luar biasa, Emily. Fantastis. Aku siap. Pulanglah bola. Apa memang seperti itu? Atau haruskah aku baca manualnya? Aku tidak mengerti. Di mana liananya? Dan aku seperti kandang ayam. Kalian ingin menjadi elemen apa? Tulis di komentar. Ups. Sub indo by broth3rmax